Hai guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Joe Review Jadi sekarang ini kita bakal balik lagi ke segmen hunting ya Dimana di video kali ini Jadi gue itu baru aja dapet salah satu smartphone mantan flagship dari Samsung Yaitu, ini teman-teman bisa lihat ya Gue itu dapet Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dengan harga Rp 4.990.000 aja Jadi ini kalau saya nanti teman-teman lihat iklannya Ini tokonya gue dapet lagi dari Loyshop ya Dan ini kalau teman-teman lihat ada minusnya Nah ini tuh kalau disini sih bilangnya minusnya bervariasi ya Sama nggak ada S Pen Tapi kalau untuk yang gue beli kali ini Ini tuh minusnya layarnya ada kayak white line gitu Pokoknya kayak ada garis gitu lah di layarnya Jadi ini iklannya Ini kalau seandainya teman-teman lihat sih di foto mungkin nggak kelihatan ya Tapi ini adalah unit yang gue beli Nih fotonya persis banget Nah so, jadi unitnya udah ada depan kita Udah dalam paket Jadi karena tadi itu cuma iklannya aja Mungkin sekarang kita langsung aja kali ya Buat unboxing si paket yang satu ini So, jadi disini udah gue siapin cutter buat ngebuka si paketnya Dan ini untuk namenya udah gue cabut ya Ini tadi nih gue cabut Karena ya privasi dong tentunya ya Jadi langsung aja tanpa sobasi kita buka paketnya Oke Oh iya ini buat teman-teman mungkin yang nanya kenapa gue sering banget dapet barang-barang murah gitu Sebenernya gue Caranya sih gampang ya Jadi teman-teman tuh mungkin Kalau seandainya nih Kalian punya Tokopedia Mungkin kalian bisa gini ya Gue kasih tau deh bocorannya Jadi kalian searching aja Contoh nih kalian mau cari HP apa Kalian cari Samsung Galaxy S20 contohnya ya Nah ini tuh caranya gampang guys Kalian tinggal filter aja Terus kalian sortir dari yang harga terendah Terus kalau kalian carinya HP bekas Maka kalian tuh tinggal klik aja disini kondisinya nih Klik yang bekas Dan nanti bakal muncul smartphone-smartphone yang kira-kira relevan buat kalian Nih kalian bisa lihat ya Ini mulai dari harga paling murah tuh 1,9 juta LCD doang tapi sih Nah ini ya Tuh Samsung Galaxy S20 cuma 1,2 juta aja Nah selama ini tuh mungkin teman-teman bingung kan Gimana caranya gue bisa dapetin barang semurah ini Ya caranya begini guys Nih jadi begini ya Sorry kalau masih mantul-mantul nih ada bayangannya Tapi harusnya teman-teman kelihatan ya Jadi caranya kayak tadi Nah jadi udah gak bingung dong ya Gimana caranya dapetin smartphone yang worth it Tapi harganya tuh miring banget So balik lagi ke paketnya Jadi kita langsung aja Sini kayak ada Oh ini HPnya langsung ada Ini dibungkusnya sama kayak Apa ya ini ya Kayak semacam kertas-kertas gitu ya Oke ini HPnya So kita pinggirin dulu aja si boxnya Dan ya jadi Ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dan kalau santanya kita lihat Kondisi fisiknya nih Ini lumayan ya Lumayan mulu sih Ini bagian atasnya Terus ini bagian samping kirinya Oh iya ini Backdoor nya agak sedikit renggang ya Kayaknya kalau diperhatikan Coba kalian gak nih Ini ya Tuh Nah Oh backdoor nya tuh Emang agak renggang guys Berarti Terus bawahnya lumayan mulus Oke Ini Kayak semacam kotor Kayak bekas lem gitu Sama Ini kayaknya ada lecet nih Coba kalian gak nih Ini sih kalau gelas pantalon gue Ada sedikit den disini ya Tipis Sama Oh ini nih Tadi kan di iklan bilang gak ada S Pen Cuman Ternyata datang ada S Pen ya guys Meskipun warnanya putih Cuma gue gak tau sini S Pen buat Note 20 Ultra atau bukan Tapi Mungkin langsung aja kita nyalain Ini kalau ada layarnya nih Mulus Gak ada lecet gimana-gimana Gak ada retak juga Dan langsung aja kali ya Kita nyalain unit smartphone nya Oke Sudah nyala Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dan ini karena baru nyala Jadi mungkin gue bakal setting-setting dulu ya Sama download Beberapa aplikasi Buat nanti gue tes gaming juga So gue bakal setting-setting bentaran dulu Untuk si Note 20 Ultra nya Dan nanti kita balik lagi Oke guys Jadi ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra nya Dan tadi kalau seandainya Ini reflektif cahaya nya tuh muncul-muncul Kali ini udah gue benerin ya setup nya Jadi Harusnya sih bakal lebih nyaman buat temen-temen Nah Ini jadi Samsung Galaxy Note 20 Ultra nya Dan Kalau seandainya temen-temen Mungkin lihat sekilas Ini kayak gak ada minus ya Layarnya tuh Bagus-bagus aja Gak ada masalah Dan Temen-temen kalau temen-temen Mau lihat minusnya ini Caranya gampang sih Jadi tadi gue udah sempet ngecek Smartphone nya Dan Ternyata Ini tuh garisnya tipis banget guys Jadi kalau seandainya putih nih Ini temen-temen kelihatan gak nih Jadi Kayak ada satu garis gitu nih Tipis Harusnya sih kelihatan sih Ini ya Tipis Dan ini menurut gue sih Kayak Gak ngeganggu sama sekali gitu ya Bahkan Kalau seandainya temen-temen pake pun Ini gak rampin warna putih Temen-temen tuh kayaknya gak bakal notice Kalau ada garis tipis di bagian layarnya So jadi paling sekarang kita cek dulu aja Versi Android nya sama Dari segi kodenya Apakah ini versi Xen atau bukan Dan mungkin kita langsung cek aja dari setting nya ya Lalu kita klik about phone Dan disini temen-temen bisa lihat informasinya nih Kalau kodenya ini dimulai dari huruf RR Jadi kalau temen-temen udah biasa ngikutin hape Samsung RR itu kodenya Indonesia ya Kalau ibaratnya iPhone itu kan ada IDA ataupun PAA Kalau Samsung itu kodenya depannya RR Itu versi Indonesia tuh Kalau selain itu berarti bukan versi Indonesia Nah untuk softwarenya sendiri temen-temen mungkin bisa lihat juga Hape ini tuh pake software terbaru yaitu One UI 5.1 Dengan Android 13 Dan ini temen-temen bisa dapetin hape ini Menurut gue sih worth it banget ya Karena pertama minusnya ini tuh kayak gak ketara banget Sama menurut gue ini sih Dengan budget segini Menurut gue layarnya ini sebenernya masih cakep banget sih Oke jadi mungkin setelah itu kita bakal coba juga Untuk nonton video di Youtube tepatnya Dan kita mungkin nonton videonya Omrio kali ya Ini jadi salah satu influencer cryptocurrency Yang ada di Tokyo Gue nih salah satu penonton gue nih Kita coba nonton kontennya dia Tuh ya Mungkin temen-temen kalau sandanya perhatiin Ini garisnya gak kelihatan sama sekali sih Tuh ya Ini garisnya malah menurut gue kayak gak noticeable sama sekali Gue gak tau dimana garisnya sekarang Jadinya kalau sandanya kita lihat minusnya kayak begini Ini sih menurut gue worth it banget ya Buat temen-temen beli ya Karena ini minusnya tuh bukan yang kayak Green Apa namanya ya Green line ataupun pink line Tapi ini kayak lebih ke garis samar-samar aja sih Ini kalau sandanya Lagi layar Nampilin warna biru gini nih Ini malah gak kelihatan sama sekali guys Tuh ya Temen-temen bisa lihat gak ada sama sekali Dan Ya palingan sih Untuk layarnya gitu dulu aja Dan kita lanjut aja ke kameranya kali ya Kita cek dulu fungsi-fungsinya Jadi ini kamera belakangnya Ultra wide aman Terus Ini telephotonya bisa sampai 50 kali Terus Kamera depannya Ini juga aman Ini ya Tuh Aman Oke Dan Ya So far sih aman-aman aja sih Untuk kameranya Gak ada masalah sama sekali Jadinya mungkin kita langsung aja Cek Dari spesifikasinya Jadi disini gue udah install Beberapa aplikasi ya Kayak device info Terus Geekbench Antutu benchmark Genshin Impact Dan ini mungkin kita bakal Start dulu dari device info Oke Jadi Seperti temen-temen tau Samsung Galaxy Note 20 Ultra Di Indonesia tuh pake Exynos 990 Dan Untuk RAMnya sendiri Temen-temen mungkin bisa Lihat disini ya Gue juga lupa sih berapa Jadi Oh iya Ini ya HP ini tuh pake RAM 8GB Sama storage 256GB Dan Ini Setau gue gak bisa tambah microSD ya Coba kita mungkin cek aja langsung HP ini bisa apakah gak Pake microSD Oke Jadi ini udah ada jarum bentolnya Dan kita cek aja langsung Oke Oh Ternyata masih bisa guys Sorry Sorry Ralat nih Ternyata Si Samsung Galaxy Note 20 Ultra Itu masih bisa pake MicroSD Jadi keren banget ya Harga segini tuh Masih bisa pake microSD Terus Flagship pula Dan mungkin sekarang Kita bakal lanjut juga Ke Aplikasi berikutnya Yaitu Antutu Benchmark Jadi Geekbench nya Gue skip dulu aja Dan Untuk Antutu Benchmark Tadi gue udah tes ya HP ini tuh Berhasil dapetin 630.000 Ini kalo seandainya Gue inget-inget ya Ini tuh skornya mirip kayak Vivo V27 ya Jadi ini HP nya Nah Ini Vivo V27 Ini Galaxy Note 20 Ultra Disini skornya V27 Lebih tinggi sedikit Cuman Kalo santai temen-temen liat Ini dari segi CPU Ata GPU Lebih tinggi Di Note 20 Ultra ya Jadinya Harusnya performa Kedua HP ini tuh Bakal bersaing banget Dan Untuk ngebuktiin Performa dari smartphone ini Mungkin Tanpa basa-basi Kita langsung tes aja ya Sama game paling berat Yaitu Genshin Impact Jadi tadi gue udah sempet download Sekitar 23GB Kalo gak salah ya Dan Asli sih Menurut gue Game makin sini tuh Makin Gila gitu Ukurannya Oke Jadi nih Gue Masuk ke game Genshin Impact nya Dan Disini gue udah pake Game plug-ins ya Secara default Sama Tadi juga udah aktifin Alternate game performance nya Jadi harusnya Performa HP ini tuh Udah gak ketahan-tahan lagi Dan Mungkin kita langsung Coba aja Kira-kira Gimana performanya Oke Jadi ini adalah Genshin Impact Dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra Tama-tama Mungkin kita bakal Setting dulu kali ya Disini Setelanya tuh Gue bakal setel dulu Di grafik Paling tinggi 60fps tentunya Dan disini Temen-temen bisa liat ya Gue langsung tesnya tuh Di gurun Sumeru Yang terkenal berat banget Dan Temen-temen bisa liat ya Ini frame rate nya tuh Ada di Sekitar 30-40fps Tuh Turun ke 29 Dan ini Sebenernya menurut gue Kurang gitu stabil sih Beda Kayak Samsung Galaxy S21 Yang kemarin gue coba So Jadi gue traveling sedikit Suhunya tuh udah 40 derajat Dan Ini Menurut gue Emang Cepet banget ya Panasnya ya Ini tuh belakang udah lumayan Rasa anget nih Disini Terus Gue coba terus aja Emang Si Sumeru ini Emang terkenal berat banget sih Jadinya HP apapun Harusnya bakal Agak struggle juga Termasuk S23 Itu cepet panas nih Gue coba di Map ini Jadinya Harusnya ini bakal Nyiksa smartphone banget Terutama Untuk chipset yang Agak Kurang Seperti Exynos 990 Dan Palingan Segitu dulu aja sih Disini gue udah selesai Ngetes game nya Dan Ya Jadi Ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra Kalau saya temen-temen Pengen beli juga Di toko yang sama Di lois shop ya Temen-temen mungkin bisa langsung aja Klik link yang udah gue taruh Di kolom deskripsi Atau mungkin buat temen-temen Yang pengen beli Ex review kita juga Ini temen-temen bisa juga ya Langsung cek kolom deskripsi Dan langsung aja Check out Karena stoknya Cuman satu aja So Jadi Palingan segitu dulu aja Video kita Mengenai unboxing Iseng dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra Like Kalau saya temen-temen Suka dengan video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan mungkin buat temen-temen Yang ada saran Kira-kira Kedepannya gue pengen Hunting apa lagi Temen-temen juga bisa ya Langsung drop komen di bawah So Jadi palingan segitu dulu aja Gue Bang Joryview pamit Dan kita jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye